ALI Oazani Mas Mas Pak Mas Diba-diba mas dikit dalam perjalanan kerasukan nih Mingar Iyaman Oh ini nggak apa-apa loh Gapapa Yang tadi malem itu loh Nggak apa-apa maksudnya Yaudah saya Ada apa minggar tiba-tiba masuk Maafkan saya sebelumnya Bukan maksud saya untuk mengganggu perjalanan kali Sebenarnya Apa tujuan kalian datang ke sini lagi Uzi saya kan belum selesainya Ya memang kemarin saya sudah bisa membuktikan kepadamu Tentang proses itu Itu baru di tahap awal Saya belum bisa bertemu dengan Raja Jabat Raksa dan Bandar Jaya Misi saya selanjutnya adalah Menengahi Mendamaikan Mendamaikan diantara Perang Saudara itu Ya harapan saya Misi saya bisa Bertemu dengan Raja itu Dan menengahi Atas semua Kesalahpahaman Dan pemalsuan Raksasti Yang kau jaga kemarin itu Apakah kalian sudah benar-benar yakin untuk menghadapinya Yang pertama Saya merasa Prasasti Andumwaris itu Sudah Ada itu campur tangan oleh mahkuk lain Maka dari itu Saya kepengen Siapa sebenarnya Pelaku Di balik Prasasti Andumwaris Dia terlalu kuat Saya sendiri saja Sudah dicap sebagai pengkhianat Dia Lebih baik Urungkan saja niat kalian Kamu berarti sudah tahu Siapa di balik Dalang Pemalsuan Pasasti Andumwaris itu Saya belum mengetahuinya Tetapi Dua kerajaan itu Sangatlah kuat Kandar jaya Dan jaga teraksa Saya tidak yakin Kalian bisa mengalahkannya Tapi tidak bermaksud untuk mengalahkan Kita menengahkan Untuk mengalahkannya Dan saya juga tidak yakin Kedua kerajaan tersebut Dapat mempercayai kalian Ya harusnya ya mas Dengan terbuktinya Prasasti Andumwaris itu kan Justru mereka Bertanya kepada kita Harusnya Tetapi kenyataannya apa Saya sendiri Sudah dicap sebagai pengkhianat Terus kau diusir dari sana Ya tentunya Berarti kemari Yang penyerangan itu adalah penyerangan Ketidak terimaan atas Hal itu ya Saya melihat kalian Saya ingin bertanya sesuatu Silahkan Setelah kejadian itu Di dalam hidup saya Bertanya-tanya Tujuan hidup saya itu apa Kebaikan apa yang harus saya lakukan Sedangkan Prasasti yang saya pegang Dan saya yakini Kebaikan-kebaikannya Tetapi Kenyataannya Itu salah Prasasti mu itu tidak salah Hanya saja dipalsukan Yang asli itu Ada menghidupi seperti air Itu Seperti itu Seperti udara Dan menginari Seperti cahaya Intinya Kayak gitulah kalimatnya Tapi Setelah saya melihat kisah Saya Semakin yakin Bahwa Prasasti yang kekisah nak Pegang Pedoman maksudnya Ya Bahasa saya itu Pedoman Bukan prasasti Apakah pedoman kisah nak Pedoman saya Al-Quran dan Al-Hajjah Bolehkah saya Mempelajarinya Oh Tentu Tapi tidak Langsung begitu saja Untuk membelajar Kamu harus melewati tahap Dimana kau harus Masuk ke dalam agama Islam Saya yakin Setelah melihat kalian Pedoman kalian adalah Yang terbaik Pedoman saya mengajarkan Tentang kehidupan Yang baik dan benar Bahkan Kejadian yang belum Kita alami Sudah tercatat jelas Seperti surga dan neraka Dan kejadian dahulu Dan kejadian dahulu Kalah Itu ada Sejarah semua ada Sudah tercatat jelas Dan tidak ada Satu orang pun Yang bisa Sampai saat ini Memalsukan Walaupun itu Hanya satu alam Dimana saya bisa belajar Kalau kamu benar-benar mau belajar Nanti saya kasih tahu jalan Tapi kamu harus yakinkan dulu Itu bagus Siapa itu Arga Kara Arga Kara Arga Kara Arga Kara kayaknya apa itu Oh Yang pegang Sambut Silahkan masuk Arga Kara Buka Biar dia Berinteraksi Lebih gampang Buka Wan Oh Bukan masuk ke saya Bukan masuk ke saya Minar Kenapa aku tak bilang Aku menemui manusia ini Kamu sudah saya cari Sebelumnya saya Mau bertanya Sama Mas Mingar Apa saya bilangnya Mingar Ini Arga Kara Termasuk dari pihaknya Mas Mingar Atau pihak yang mengecap Mas Mingar itu Pengkhianat Harga Kara ini Mengikuti saya Berarti setelah kejadian itu Kamu Dicap pengkhianat Dan kamu ini Sekarang Selalu Dikejar-kejar Dan dimusuhi Iya Ribet jadinya ya Bahkan yang Awalnya dia mati-matian Menjaga Malah sekarang Dihinakan Memegang sesuatu Kebenaran itu Tidak mudah Dan gampang Tapi Kalau kau percaya Nanti kau akan Ditolong oleh Tuhan Yaitu Sang Pencipta Walaupun kau tak bisa Melihatnya Tapi kau akan Merasakan Hadirannya Hadirannya Kemarin loh Nomor empat itu Kamu Membacakan Dengan baik dan Benar kok Cuma Benar Tuhan itu Emang ada Iya Dan pastinya Akan menolong kita Iya Kamu sudah Tuhanmu itu Siapa kemarin Yang diajarkan Saya belum Mengetahuinya Saya hanya Melakininya Ya bagus Dan menjalankan Kebaikan-kebaikannya Seperti yang ada Di prasasti itu Harga karak Harga karak Harga karak Kau yakin Ikut dengan Dinar Saya selalu Menikuti Tapi manusia Saya malu Kepertama Sama Alas Apa yang saya Perluan Khususnya Padahal Tidak masalah Kalau Saya perlu Malu Sudah saya Katakan Kita itu Bergampingan Kalau Kalau Ada yang Salah Ayo kita Rangkul Kita benarkan Kita luruskan Jangan Jangan malah Dihina Jangan Dihindak Dihindak Ya Tapi Saya sudah Keterlaluan Saya sudah Membuat Lumpuh Saya lupakan itu Apakah dengan Kesalahanku Kamu Maafkanku Tentunya Jauh-jauh Sebelum Kau meminta Maaf Kepadaku Saya Sudah memaafkanmu Dan saya berdoa Semoga Kau Menjadi bagian Dari Agama Yang selama ini Saya Pegang Saya juga Meminta maaf Atas Pelakuan saya Pada Kalian Semua Lagi Bola Kesalahan itu Memang Didasari Kesalahpaman Kita juga Sinau Belajar Bareng-bareng Anak Baga Tua Manusia Baik Silahkan Saya sudah Menjelat Jereka Kalian Bahkan Saya Tidak Mendengarkan Apa Yang Kalian Ucapkan Saya Selalu Memegang Petroma Masa Sebelum Saya Tahu Bahwa Sanya Rasa Seti Itu Ada yang Memasukkan Saya Bersama Minah Apakah Kamu Sudah Mengatakan Kita Mau Kemana Hidup Kita Mau Apa Minah Saya Sudah Mengatakannya Kembali Kejalan Yang Benar Tak Usah Ragu Tak Usah Kau Bimbang Saudara Saudaraku Kalau Kita Begak Makhluk Sebesar Apapun Dosa Percayalah Pengampunannya Itu Jauh Lebih Besar Tuhan Itu Maha Pengasih Maha Penyayang Tak Usah Pernah Ragu Kalau Kau Mau Menjalankan Agama Yang Benar Saya Mempunyai Salah Satu Saudara Sahabat Dari Bangsa Kalian Yang Mungkin Bisa Nanti Memimbing Dalam Menjalankan Agama Ini Apakah Saya Bersama Mingar Bisa Belajar Bahkan Kepada Bisa